Rinduku para sumpah adalah rindu seribu emang budak yang turun mengemburuti, lagi mengemburuti, yang jauh, sementara, lagi bagi kata-kataan, garam kosak, dan bola api warang-warang, memenang di umpuk ternyata. Rinduku para sumpah adalah rindu padang-padang terbuka, di malam, pada hari, pada bola api, cuaca kering dan tenang berlum. Rinduku para sumpah adalah rindu seribu emang budak yang turun mengemburuti, di kaki memimpulkan jauh. Rinduku para sumpah Rinduku para sumpah Rinduku para sumpah adalah rindu padang-padang terbuka, di mana pada hari memusul api di atas sana. Rinduku para sumpah adalah rindu padang-padang terbuka, di mana pada pelung tanpa dihitung harga. Rinduku para sumpah adalah rindu padang-padang terbuka, di mana pada hari memusulkan jauh. Rinduku para sumpah adalah rindu padang-jauh. 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 Rinduku para sumpah adalah rindu seribu ekong budak yang turun mengemurungi pagi yang dibungin yang jauh sementara lagi bagi rata-rata taman, garang kosak dan bola api warah padang. Pemenang di buku tadi, rinduku para sumpah adalah rindu padang-padang terbuka di balap padahari bagi murah api, cuaca kering dan tenang berlum. Rinduku para sumpah adalah rindu seribu ekong budak yang turun mengemurungi pagi yang dibungin yang jauh. Rumah bagi kami adalah simbol kesatuan dan perhubungan keluarga. Di dalamnya kami menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di tanah rumah. Di dalam rumah itu kami bersimpun dari kondisi ketertisahan dan kondisi berjawab. Dengan diri dia, ta'umah kalah da'umah muri adalah tempat yang senantiasa mempersatukan kami keluarga dari lukun, ibni, kolongan, ras yang berbeda. Di dalam rumah itu terlalu memilai ilmat Kristen tersebut Tuhan yang teka kepada Kristus, tubuh Kristus datang dari latar belakang yang berbeda. Kami luk bersama, bersuka cita dan bersyukur bersama, memohon Tuhan memberkati kehidupan, umat dan lempahi dengan berkat kesuburan dan kesejahteraan. Berkat itu kami juga rasakan dengan kemunculan nyalek sebagai bentuk panen yang melipat dan kelebaran akan menjauh. Tradisi ngalah nyalek adalah lambang berapa-apaan antara manusia dengan Tuhan mencinta, manusia dengan sesamanya, maupun manusia dengan Tuhan. Tradisi ini membawa gereja untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Setiap orang harus melakukan lingkungan hidup sebagai bersama Tuhan yang dikasihi, dijaga, diperlihatkan, diperlukan. Karena itu kami menemani dan bersama itu sebagaimana yang dikatakan bagus. Entah kemarin kesimpulan apa dan bersikap lakukan pun terhadap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengharap Tuhan, kita memperhatikan liturgi yang ada. Dari kebayangan budaya umur rambu, ina'amah umur, kami meniladang. Dari berbagai yang terdumbuhan dan penuh pergumulan, kami datang. Dari berbagai kesimpulan dan penuh pertolongan, kami berjumpa. Dari berbagai kesimpulan dan penuh pergumulan, kami bersekutu. Biarlah semangat yang bernapas memuji Tuhan. Dari berbagai kesimpulan dan penuh pergumulan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!